Selamat datang di channel Gris Auto, tempatnya untuk semua pecinta dunia otomotif. Di sini kalian akan menemukan segala informasi terbaru, berbagai hal menarik seputar dunia kendaraan bermotor. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like share and subscribe, agar tidak ketinggalan setiap video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton! Yamaha Jupiter dikenal di Indonesia sebagai salah satu model sepeda motor yang sudah lama beredar di Indonesia. Namun selain di Indonesia, produk pabrikan asal Jepang ini juga beredar di Vietnam, dengan tampilan elegan dan stylish dengan nama Yamaha Jupiter Fin. Dilihat dari desainnya, Yamaha Jupiter Fin memiliki desain kalem dengan lekuk bodi yang simpel, berbeda dengan Jupiter Z1 di Indonesia yang lebih mengedepankan gaya sporty. Kesan mewar tercipta dari aksen krom di dekat lampu posisi depan, serta detail warna coklat pada lantai dan kulit joknya. Soal spesifikasi teknis, Yamaha Jupiter Fin dibekali mesin 113,7 cm3, silinder tunggal, berpendingin udara, SOH 2 katuk, elektronik injeksi bahan bakar. Tenaga yang dinyatakan sebesar 8,8 tenaga kuda pada 7.000 revolusi per menit, dan torsi maksimum 9,2 Nm pada 5.500 revolusi per menit, disalurkan ke roda belakang melalui transmisi semi-otomatis 4 percepatan. Sementara konsumsi bahan bakarnya juga cukup irit dengan angka yang diumumkan 1,64 km, 100 km atau sekitar 60,9 km per liter. Berbicara fitur, Yamaha Jupiter Fin masih sama seperti motor pada umumnya, seperti masih menggunakan dashboard analog dan tidak ada lampu led. Dilengkapi pelek depan dan belakang berukuran 17 inci, dibalut ban depan 70x90-17MC38P, dan ban belakang 80x90-17MC50P. Sedangkan dari segi rem, menggunakan rem cakram di bagian depan, dan rem tromol di bagian belakang, dilengkapi dengan sistem rem terpadu yang sama, UBS, mirip dengan CBS pada sepeda motor Honda. Dari segi suspensi, pada bagian depan masih menggunakan peredam kejut teleskopik, sedangkan bagian belakang menggunakan peredam kejut ganda yang dapat disetel. Soal harga jual, Yamaha Jupiter Fin dijual mulai 27 dong Vietnam 60 susetara 17,7 jutaan, kurs 1 dong Vietnam sama dengan 0,64 rupiah pertanggal 9 Juni tahun 2024. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Tetap pantau terus channel kami untuk mendapatkan informasi terbaru seputar dunia otomotif. Jangan lupa like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa.